Jadi Menteri Termuda dan Terkaya, ternyata segini jumlah kekayaan Nadiem Magarim. Nadiem Magarim menjadi kejutan dalam daftar calon Menteri Jokowi jilid 2. Pasalnya, nama pendiri gojek ini sebenarnya tidak pernah muncul dalam daftar calon pembantu Jokowi. Kepastian Nadiem sebagai salah satu calon Menteri Jokowi ketika ia menyambangi Istana Negara pada Senin kemarin. Setelah bertemu Jokowi, Nadiem mengatakan Presiden telah mempercayainya dengan tanggung jawab sebagai Menteri dan ia telah menerima dan sangat senang karena Indonesia siap maju ke depan. Masalah posisi, spesifiknya saya belum boleh berbicara mengenai itu, karena itu hak Presiden yang akan disebutnya nanti. Saya dikasih tahu dan saya sudah menerima secara formal, jelas Nadiem. Nadiem juga menambahkan, sejak hari ini, ia telah mundur dari Gojek dan tidak memiliki wewena dan kekuasaan sama sekali di Gojek. Nadiem Bagari merupakan salah satu pendiri Gojek. Ia mendirikan Gojek pada tahun 2010 lalu. Saat ini, valuasi Gojek sudah mencapai 10 miliar USD. Berdasarkan laporan blogu Asia pada tahun 2018 lalu, Nadiem masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya taksir mencapai 100 juta USD atau setara dengan 1,4 triliun. Sebagian besar kekayaan yang tersebut didapatkannya dari Gojek. Di usianya yang tergolong masih muda, ia mampu menemukan sebuah ide bisnis yang menjanjikan. Ketangkasan dan kecikatannya menemukan peluang bisnis sangat menginspirasi. Ia mampu mengubah Gojek yang identik dengan pangkalan menjadi sebuah bisnis online yang sekarang menjadi startup di Indonesia. Nadiem Bagari dengan Gojeknya mampu menciptakan lapangan kerja. Setidaknya, ia dapat mengurangi pengangguran di Indonesia yang jumlahnya semakin bertambah. Tukar Gojek sekarang bukan hanya sebuah profesi yang dipandang sebelah mata. Namun, Gojek telah menjadi profesi bergensi yang memang kehadirannya dibutuhkan masyarakat. Terima kasih telah menonton!